Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel klinik Satria motor oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti roller Yama Apino nah dan penyakit motor ini kenapa saya akan menggantinya karena motor ini tarikannya sangat berat kurang responsif bayangkan guys sekelas motor Yamaha Vino dia kalah sama sepeda sepeda wes jadi ini sangat sangat memalukan sekali untuk penggunaan motor Yamaha Vino nah makanya saya akan upgrade dengan roller yang ukuran 9 gram nah ini guys roller racing menggunakan ukuran 9 gram untuk standarnya sendiri roller Vino dia menggunakan ukuran 10,5 gram jadi kita kurangi menjadi yang ukuran 9 gram nah oke sebelum kita lanjut jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke kita buka untuk membukanya kalian bisa gunakan kunci sok 17 nah seperti ini sini saya menggunakan kunci manual belum ada alat untuk membuka yang seperti impact pakai mesin jadi kalian nggak usah khawatir jika belum punya alatnya kalian bisa gunakan kunci sok nah disini kalian ini untuk pengganjalan kalian bisa gunakan kunci sok ini gunanya untuk menahan kalian agar tidak berputar saat kalian buka nah langsung saja kita buka tidak ada lagi kecuali mereka oke oke keras banget guys nah ini sudah mulai kebuka murnya nah tadi ini sudah bisa kita buka nah kalian bisa lihat ini kipasnya kotor karat karena habis terendam banjir kalau waktu itu nah ini sudah ada lagi nah ini dia guys roller ya maaf Vino ini sudah gantian obong yang segantian bunga nah ini dia roller yang mau kita ganti nih rumah rollernya sangat kotor jadi sekalian kita bersihkan dulu nah oke setelah kita cuci bersih langkah selanjutnya roller kita buka dulu nah kita siapkan roller yang baru untuk kita pasangkan guys nah seperti ini langsung saja kita pasangkan pasangkan untuk pemasangannya jangan sampai kebalik disini ada yang tipis dan juga ada yang tebal jadi kalian bisa pasang yang tebal bagian sebelah kiri seperti ini harus merata nah ini karat guys jadi ini saya harusnya diganti saja dengan yang baru nah seperti ini cara pemasangan roller yang benar oke setelah roller dan rumahnya sudah terpasang mari kita pasangkan kembali disini ada kipas kita pasangkan right ini belum terpasang guys disini ada ring nih nah di dalam sini nih nah miring jangan sampai lupa untuk memasangnya setelah itu kemudian kalian pasang kembali nah dan kita kencangkan kembali menggunakan kunci sok 17 Aduh ayam iklan nah ini sudah kita kencangkan guys oke cukup jangan terlalu kencang secukupnya saja nah setelah sudah kita pasang roller kita coba kita tes nyalakan dulu ya nah disini kalian lihat ini pandel sudah mulur kalian bisa perhatikan baik-baik seharusnya pandel juga tidak kalian ingin menggantinya kalian bisa ganti dengan pandel yang racing kalian biar tenaganya maksimal nah dan ini bunyi ngeloprok ini ada dua penyebab ini bisa bunyi seher dan juga bisa bunyi setangnya di sini juga ada di one way kalian bisa cek dulu di one way nya juga di one way nya oblak ini juga bisa mengakibatkan bunyi seperti ini untuk videonya sudah saya buatkan nanti saya simpan linknya di bawah deskripsi nanti kalian tinggal nanti kalian merasakan sendiri kita agak bisa ngomongin itu nanti biar hasil yang membuktikan dan kalian merasakan langsung sendiri semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan juga share saya akan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih